Hai hari ini saya mau ke Klaten dan ini masih di Jogja macet banget Jogja sekarang mau keluar kota aja susah terakhirnya padat hidup ada trans Jogja jalur 1a ini ke bandara nih jadi rencananya mau ke Umbul Ponggok dan kalau masih ada waktu mau ke Umbul Manten mau lihat udah lama banget saya pengen lihat itu kan sempet rame berbatan lalu sekarang juga masih rame sih dan Umbul Ponggok itu adalah salah satu tempat wisata yang menyumbang penghasilan desa hingga miliaran katanya Nah itu saya penasaran ke apa sih si Umbul Ponggok ini tapi sepertinya perjuangan akan panjang menembus macet kayak gini saya Oke saya mau lanjut jalan dulu karena jalannya macet banget nih saya harus hati-hati perjalanan menuju Umbul Ponggok bisa tepung dengan langsung sekitar 1,5 sampai 2 jam perjalanan dari Jogja tidak ada transportasi umum ke Umbul Ponggok jadi pilihannya hanyalah naik mobil atau sewa motor kalau saya ini malah tua sepeda motor sendiri dari Bitar ya soalnya memang saya sedang lagi touring ke Jogja sih selanjutnya sendiri cukup mudah jadi Jogja tinggal arahkan kendaraan ke kota Klaten nah yang digurungit nanti adalah di kota Klatennya karena ada banyak pilihan rute paling mudah gunakan pelunjuk aplikasi Betacool Maps karena lokasi Umbul Ponggok sendiri berada di tepi jalan jadi cukup mudah untuk ketemukan hanya saja jika kamu menggunakan Google Maps mungkin kamu akan dilihatkan jalan yang enggak kecil karena memang Google Maps ini memiliki rute tercepat meski mungkin betulnya kadang sedikit tidak masuk akal untuk yang naik sepeda motor ke Umbul Ponggok hal itu tidak akan menjadi masalah namun jika kamu ke Umbul Ponggok naik mobil mungkin akan kerepotan kalau lewat jalan kecil jadi harus improvisasi ya kalau menggunakan Google Maps ini nyari lokasi Umbul Ponggok ini agak challenging juga ya karena cuman ngandelin Google Maps apalagi kalau bukan orang sini nggak banyak petunjuk menuju di lokasi jadi satu-satunya petunjuk paling mudah ya pakai GPS pakai Google Maps semoga aja nggak nyasar ini nanti jalannya sempit-sempit dan banyak cabangnya jadi salah-salah belok bisa muter-muter untungnya jalannya nggak satu arah tuh berada petunjuk Umbul Ponggok tujuh kilometer ke kanan emang lokasinya pelosok sekali ini sih Umbul Ponggok ini nyari tempatnya agak susah eh tapi jalan menuju ke Umul Ponggok bagus ah asfalnya yang bahkan jauh lebih bagus daripada asfaldagat rumah saya asfald hitam yang mulus sekali mungkin kalau mau kesana paling enak ya bawa motor sendiri atau naik mobil sendiri kali kalau kendaraan umum kayaknya tidak bisa diandalkan saya nggak ngelihat satupun kendaraan umum tadi pas ke sini Umbul Ponggok lima kilometer ke kanan Umbul Ponggok 4,5 kilometer bener-bener masuk masuk banget ini ini sepertinya udah dekat sama Umbul Ponggok di Umbul Ponggok ini sebenernya tempat wisata kayak kolam renang gitu tapi kolam renang alami kalau di belitar namanya sumber kalau di Jawa Tengah di daerah sini namanya Umbul sama aja sih sebenernya tuh kawasan Minapolitan desa Nila Kalungharjo apa itu udah deket nggak jauh dari sini harusnya saya nggak tahu apakah rame apa enggak karena ini masih musim libur sekolah ternyata nggak tahu juga bakal nyebur apa enggak tapi saya pengen lihat aja penasaran lebih ke penasaran sih kayak gimana sih di uggul wongonggi ической 6-6 dari dari hai hai h jangan jangan saya kebal besar kayak gini Oh ini Wow, sekarang rame sekali dia Markir sini deh Sampai, sumpah rame banget Nah, ini dia Si umbul panggok, saya mau beli tiket dulu Rp15.000 seorang Bisa biar pakai debit juga nih Ada EDC di sini Antri Setengah pak Baik Setengah Setengah Tiketnya tetap hilang Ya Oh iya Oh iya Tiketnya Rp15.000 Dapat pangsit tikani lagi Oh iya Ini memang bisa tanglatan Ada banyak Masuk dulu Rame banget Ini mah kayak kolam renang gitu Yang bikin rame nih Foto-foto gak jelas kayak gini nih Gak ada yang gini foto unik Gila Ada NMAX Kala macam ceblong yang disini Rame sekali bang bocah-bocah Ini musim liburan sih Di sini ada Peselaan Lifefest Lapa Lampung Tapi saya mau nyantai aja Kayaknya Rame banget Tapi airnya emang bening sih Segala macemnya Dicemplungin di sini Ini properti buat foto di dalam air Ada juga kolam yang gak terlalu dalam buat tanah kecil Nih Rame sekali Rame banget Pasti liburan soalnya Jadi Rame banget Harus membawa identitas kalau nyewa Pake KTP atau SIM Mau ada yang menjualan macam-macam di sini Ini udah kayak kolam renang Saya mau naik ke atas aja lah Dari atas kayaknya bagus buat dilihat Tengah 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 Tengah